Aku membenci suamiku Kalimat itu hampir selalu terniang di kupingku Selama kami bersama Udah gak usah, nanti juga aku mampir ke tempat cuci mobil Oh oke, tapi sebentar ini tinggal keringin aja kok Udah gak usah, nanti juga nangin kering kok Hati-hati ya Memang, pernikahan kami tidak didasari oleh cinta Kami menikah karena dorongan keluarga Ayahku sendiri memaksaku menerimanya sebagai suami Karena di mata ia adalah sosok lelaki yang baik Dari segi agama, karir, dan kepipadiannya Aku merasa saat itu kebebasanku terenggut Aku merasa takdir sangat tidak adil padaku Karena itu, aku menumpahkannya kepada suamiku Ia telah mendapatkan hidupku Maka ia harus membuat kebaraku Tanpa rasa bersalah Aku menurutnya Membelikan berbagai hal Dari tas, mobil, keriasan Bahkan perawatan kecantikan di salon berkawasan Aku juga mengolak bekerja Dan hanya menghabiskan waktu di salon atau jalan-jalan Suamiku tidak pernah mengeluh dengan itu semua Dan tetap menuruti keinginan-keinginanku Justru aku yang sering malah padanya Nah, semuanya udah beres Aku berangkat dulu ya Mbo, sabtu minggu ini cuti Jadi kamu tolong nyuci Terus ambil pagi tugas mbo ya Iya, Nov Sampai jumpa Kok aneh sih, malaku yang tidur di luar Harusnya kan dia yang tidur di luar Mas, mas, mas Mas, mas Mas, woy, bangun Pindah-pindah Aku keganggu, tau Aku, aku nguruk lagi ya Iya, makin keras lagi Keluar, cepet-cepet pindah-pindah Jangan lupa ya Besok bulanannya ditransfer Iya, iya Lo bikin Iya, iya Buruan, lama amat sih Aku kan jam 10 harus ada di bandara Iya, sabar Tadi pagi kan aku udah bilang Aku mau ke Bali Gimana sih, aduh Iya, iya Tapi tetap Ia tidak pernah marah padaku Meski aku kurang ajar padanya Sepuluh tahun sudah berlalu Kami sudah memiliki dua anak Meski sudah cukup lama Tapi rasa benci pada suamiku belum juga hilang Ini saldonya kosong 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 Aduh, maaf ya Saya telah panas Tahu ya Bu Novi, gak apa-apa Bayarnya nanti aja Eh, Teguh Semalam kamu pakai ATM aku ya? Oh, iya Ya, iya Gue aja jangan anak-anak Soalnya ATM aku kosong Karena mendesak Jadi aku pakai dulu ATM kamu Ngomong dong Kenapa sih Gak pakai ATM bank lain aja? Pokoknya aku gak mau tau ya Dalam 5 menit Kamu transfer ke ATM aku Aku malu, tau gak? Repot-repot Yang urusin aku Ulang kamu Aku labrak ya Mbak, sebentar ya 5 menit lagi Iya, gak apa-apa Ya Oh, udah Ya udah Katanya udah diisi, mbak Oh, iya Ini sudah Makasih ya, Bu Novi Makasih ya, mbak Sama-sama Sama-sama Aloh Apa? Kecelakaan Terus, sekarang kondisinya gimana? Kritis Hah? Kritis Dokter, bagaimana keadaan suami saya? Penyebab kecelakaan Ternyata karena serangan jantung Hanya beberapa saat di sini Suami Anda meninggal dunia Apa? Meninggal? Upacara pemakaman digelar Semua orang yang mengenal suamiku dengan baik Menangis pada saat itu juga Memang aku sedih Tapi air mata ini tidak bisa tumpah Dadaku pun sesak Namun aku bisa tetap tenang Seperti itulah kondisiku Sampai suamiku selesai dikebongkan Beberapa hari setelah pemakaman Beberapa hari setelah pemakaman Datang seorang notaris yang mengurusi masalah warisan Usai semua urusan dokumen selesai Ia memberikan sebuah surat wasiat dari suamiku Pada surat itu tertulis Aku harus pergi Pergi selama-lamanya terlebih dahulu Aku harap Engkau tetap kuat dan sehat Istriku Aku beri engkau kebebasan untuk melakukan apapun Karena aku tahu Kamu merasa aku merampas hidupmu Terutama Merampas hakmu untuk memilih pasangan hidup Karena itu Lakukanlah hal yang baik di sisa waktu yang telah banyak kamu buang ini Aku juga akan mendoakanmu dari sana Semoga Kamu bisa mendapat pendamping yang lebih baik dari aku Dan tentunya yang engkau cintai Istriku Aku titipkan anak-anak kita padamu Tolong ngajari mereka agar bisa mencintai seseorang sebaik dirimu Sampai jumpa istriku yang manja Saat itu ku sadari Bahwa suamiku telah mencuri hatiku Dengan ketulusannya Seumur hidup aku akan terjebak pada perasaan cinta padanya Terima kasih 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 Terima kasih